Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi Di acara analis harian kita pada hari ini Hari Selasa tanggal 17 Januari Tahun 2022 Seperti biasa Rekan Trader semuanya Kita akan memulai hari yang sangat luar biasa Setelah kemarin pasar yang benar-benar bergeliat Terjadi perubahan yang sangat signifikan Salah satu perubahan yang terbesar adalah Tendensi bahwa Dolar Amerika sedikit mengalami penguatan Sehingga mengakibatkan banyak pair-pair lain Sedikit mengalami perubahan Dan tendensi berikutnya adalah Tendensi berikutnya adalah Bagaimana gold sudah mulai berubah arah Jadi mata anginnya sudah mulai berubah Banyak yang bilang dia akan menuju sampai 2.000 Tapi kalau saya bilangnya Dia akan sedikit mengalami perubahan dulu Agak sedikit mengalami perubahan Dan setelah itu kita akan lihat Apakah dia akan tembus lagi Menuju ke 1.900an Naik-naik-naik terus ke atas Menuju 2.000 Atau dia semakin jatuh-jatuh dan jatuh lagi Kita akan lihat Rekan Trader Oke Rekan Trader Seperti biasa Tema harian yang ingin saya bawakan pada hari ini Adalah sebagai berikut Saatnya Dolar Rebound Nah ini dia Saatnya Dolar Rebound Kenapa saya mengangkat tema yang sangat luar biasa ini Rekan Trader Karena kalau Rekan Trader lihat di platform Kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana Dolar Amerika Perlahan namun pasti Dia sudah mengalami suatu titik Dimana titik ribang Setelah Ya setelah beberapa hari lamanya Ya dalam minggu terakhir ini Ya awal tahun baru Dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa Dan setelah Sempat di hari Jumat kemarin Dia menyentuh ke 101 Sekarang perlahan namun pasti Dolar Amerika Sudah Naik Dan menyentuh Di seputaran 102.173 Ya Kita tahu bahwa Pelemahan yang terjadi terhadap Dolar Amerika ini Salah satu faktor utamanya adalah Pidato Statement Yang dikeluarkan oleh Kementerian Sentral Bank Amerika Tapi selain itu juga adalah Har Nilai IHK Indeks Harga Konsumen Sipai lah Ya Yang menyebabkan Bagaimana Pergerakan dolar Melalui pelemahan Tapi kalau kita lihat Rekan trader kemarin Ya Di saat matang uang Amerika ini Dia memulai minggu yang sangat luar biasa Walaupun kemarin Ada hari libur Martin Luther King Junior Tapi Sedikit Memberikan arahan Atau sedikit Memberikan Masukan Terhadap Bagaimana Pergerakan yang terjadi Terhadap dolar Amerika Kita lihat Rekan trader Ya Akibat dari Perubahan tersebut Ada beberapa Pasangan mata uang Yang dia benar-benar Mengalami Pelemahan Dia mengalami Perubahan yang sangat luar biasa Ya Kita lihat misalnya Pond Sterling Sorry Euro USD Rekan trader bisa lihat disini Bagaimana pergerakan Euro USD Ya Dia agak sedikit Mengalami Pelemahan Apakah Pelemahan ini Dia akan berlanjut Terus minimal Sampai Misalnya di posisi 1.0700 Ya Begitupun juga Pond Sterling Khusus untuk Pond Sterling Rekan trader Sedikit lagi Ini kita cepat-cepat aja Rekan trader ya Sedikit lagi Rekan trader Akan ada News yang Sangat Luar biasa Ya 6 menit lagi Harap diperhatikan Bahwa Akan terjadi News Sangat luar biasa Baik itu Yang mempengarai Pond Sterling Maupun Euro Ini Terutama Euro ya 4 menit lagi Ada IHK Jadi Harga konsumen Lebih banyak Menganalisa tentang Inflasi Oleh Karena itu Rekan trader Harap diperhatikan Di platform Bahwa 4 menit lagi Pasti Akan ada Perubahan Yang signifikan Apakah Dolar Amerika ini Dia berpengaruh Sehingga Dia bisa mengulami Penurunan Atau Dolar Amerika ini Menambah Naik lagi Untuk menutupi Harga yang akan Terjadi setelah Kebijakan yang Diambil Di saat Bunda mental yang Keluar Nah ini harap Diperhatikan Jadi 4 menit lagi Pasar ini akan Merubah secara Drastis ya Kita akan lihat Sambil menunggu Oleh karena itu Rekan trader Saya mau bilang Sekali lagi Bahwa Perubahan Sangat cepat terjadi Salah satunya Juga adalah Di Gold Rekan trader Lihat gold Telah mengalami Perlemahan Setelah dia Mencapai nilai Tertinggi Di 1928 Perlahan Namun Pasti dia Mengalami Perlemahan Dan dia Sekarang Sudah sampai Menentu Di level 1900an 96 lah Kalau 7 lah Kalau gak salah Apakah dia bisa Turun terus Sampai di level 1900 Menurut saya Tidak tertutup Kemungkinan Karena kalau kita Lihat pun juga Secara teknikal Ya memang Dia akan Dia sudah berada Di puncak asmara Di sini Rekan trader Karena sudah berada Di puncak asmara Artinya Dia akan Segera Mengalami Perlemahan Itu secara Teknikal Tapi kita tidak tahu Secara 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 teknikal Tapi kita tidak tahu Secara Fundamental Seperti Kayak gimana Karena fundamental Itu akan selalu Bergerak Bergerak Sepersekian detik Punjukan Akan selalu Ada pergerakan Yang sangat Luar biasa Oleh karena itu Tetap Diperhatikan Nah Berbicara tentang Dolar Amerika Secara Secara teknikal Kita sudah bisa Lihat bahwa Memang Dia sudah berada Di titik Yang paling terbawa Di sini Oversault Di sini Artinya Perlahan namun Pasti Bahwa Dia akan Perlahan-lahan Ini secara teknikal Mengalami Kenaikan Ya Oleh karena itu Saya bisa berasumsi Bahwa Kenaikan yang Akan dituju Oleh pasangan Mata uang ini Atau Dolar Amerika ini Pertama minimal Ke 104 Dan menurut saya Yang paling maksimal Dia akan coba Di 103 dulu Habis itu Naik ke 104 Setelah 104 Dia akan coba Naik ke Ya tetap Di 104 Menurut analisis saya Dia akan coba Di 103 102 Terus dia naik Di 103 Dan terakhir Di 104 Adalah nilai Yang akan Dicoba Dicapai oleh Indeks Dolar Amerika Oleh karena itu Perubahan Dolar rebound Menurut saya Sah-sah saja Sah-sah saja Nanti tinggal Kita melihat Bagaimana Pengaruh fundamental Yang mempengaruhi hal itu Tapi secara teknikal Dia memang Sudah sah Untuk mengalami Perubahan Atau rebound Nah Oleh karena itu Rokan Trader Saya kembali bilang lagi Bahwa Tetap Terus Memperhatikan News-news Tetap Terus Memperhatikan Berita Tetap Terus Terus Untuk memperhatikan Fundamental-fundamental Yang terjadi Ya Karena Dari fundamental-fundamental Tersebut Bisa memberikan Masukan Bisa memberikan Pendapat Supaya Arah pergerakan Yang terjadi Pada Pasar Seperti Kayak gini Karena Berbicara Tentang Trading Menurut Menurut Pandangan saya Ya Menurut pandangan saya Teknikal Itu Hanya Adalah Suatu Statistik Atau Teknikal itu Adalah Bagaimana Menghitung Statistik Perubahan Yang terjadi Berdasarkan Logika Matematika Ya Berdasarkan Logika Matematika Karena Setiap Candle Yang ditampilkan Di platform Apapun Platformnya Itu adalah Bentuk Dari Angka-angka Yang terjadi Nah Tetapi Secara Globalnya Adalah Dari Fundamental Berbicara tentang Fundamental Ya Itu adalah Kebijakan Kebijakan Dikeluarkan Oleh Suatu Negara Suatu Bank sentral Atau Yang lain-lainnya Akan Selalu Direspon Oleh Pasar Setelah Direspon Oleh Pasar Inilah Yang Menghasilkan Angka-angka Angka-angka Inilah Yang Diakomodir Ya Dalam Platform Baik Itu dalam Grafik Itu misalnya Candlestick Atau lain Atau Haken Asi Dan lain-lain Tapi pada Prinsipnya Alilah Secara Teknikal Kita akan Lihat Situ Oleh Karena Saya Bilang Bahwa Kita Mengetahui Dulu Fundamental Setelah Itu Teknikal Sebagai Cone Untuk Ke Platform Oke Rekan Trader Demikianlah Tema kita Pada Saat Ini Dan Sekarang Kita Akan Coba Masuk Ke Analisa Teknikal Seperti Biasa Kita Masuk Dari Indeks Dolar Amerika Oh Amerika Indeks Dolar Amerika Untuk Indeks Dolar Amerika Wah Untuk Indeks Dolar Amerika Setelah Saya Bilang Bahwa Hari ini Tendensi Bullish Sangat Kuat Dan Bagaimana Arah Pergerakannya Nah Ini News Sedikit Lagi Sudah Keluar Kita Lihat Arah Pergerakannya Kalau Menurut Saya Apabila Memang Dia Akan Terjadi Bullish Artinya Kemampuan Tertingginya Itu Akan Di Sini Tapi Kita Harus Lihat Arah Pergerakan Kedepan Kalau Menurut Saya Menurut Saya Yang Paling Tertinggi Yang Bisa Dicapai Yang Bisa Dicapai Itu Menurut Saya Di Sekitaran Sinerkan Trader Aduh Ini Saya Gini Dulu Ini Saya Induikin Dulu Oke Saya Gantiin Dulu Nah Menurut Saya Dia Bisa Sampai Ke Arah Sini Ini Saya Hapus Ini Dulu Oke Nah Ya Menurut Saya Nah Nah Itu Dia Dia Menurut Saya Kalau Memang Terjadi Perubahan Sangat Besar Dia Bisa Sampai Ke 102 Tapi Menurut Saya 102.242 Adalah Harga Yang Pas Atau Bukan Disini Nah 102.396 Adalah Harga Yang Pas Untuk Terjadi Kenaikan Yang Terjadi Tapi Di saat Pelemahan Haram Diperhatikan Bahwa Tidak Tertutup Mungkinan Dia Akan Mencoba Mengalami Peleman Sampai Level Terendah Di Seputaran 102.052 Oleh Karena Itu Secara Garis Besar Pergerakan Yang Terjadi Pada Indeks Dolar Amerika Pada Hari ini Menurut Analis Saya Dia Bergerak Dari 102.052 Sampai 102.512 Kita Lihat Nah Ini Dia Oke Oke Sekarang kita Coba Masuk Ke USD Yang Jepang Bagaimana Pergerakan Dari USD Yang Jepang Untuk USD Yang Jepang Sudah Bisa Kita Lihat Dengan Jelas Ini Sorry Euro USD Euro USD Tendensi Harian Pada hari ini Euro USD Lebih Banyak Beris Dan Kita Lihat Seberapa Besarkah Arah Pergerakan Yang Terjadi Nah Kita Lihat Disini Beris Beris Oke Nah Menurut Analisa Saya Kalau Menurut Analisa Saya Ini Pasang Ini Dia Masih Menurut Saya Dia Ini Masih Wait And See Akan Melihat Arah Pergerakan Kedepan Seperti Gimana Oleh Karena Itu Saya Berasumsi Bahwa Terdapat Dua Titik Apabila Terjadi Pelemahan Dia Bisa Turun Sampai Ke 1.08 0.04 Dan Apabila Terjadi Kenaikan Dia Bisa Naik Sampai Di Arah Sini Menurut Saya Nah Ini Dia 1.08 34 96 Oleh Karena Itu Pasangan Mata Uang Ini Kita Benar Hati Hati Saya Benar Hati Hati Melihatnya Karena Ya Memang Pergerakannya Ini Sangat Hati Hati Pada Hari Ini Ya Oleh Karena Itu Kita Akan Lihat Masuk Pasar Eropa Seperti Gimana Tapi Secara Garis Besar Saya Bisa Lihat Bergerakan Dia Hari Ini Dia Bergerak Antara 1.08 0.04 Sampai 1.08 349 Oke Selanjutnya Kita Masuk Pound Sterling Angkel Sampdolar Bagaimana Pergerakan Dari Pound Sterling Angkel Sampdolar Untuk Pound Sterling Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Tendensi Harian Sebenarnya Tendensi Harian Dari Pound Sterling Ini Dia Harus Berubah Tadinya Beris Dia Menjadi Bullish Sekarang Anggaplah Ini Karena Pengaruh News Anggaplah Hari Ini Lebih Banyak Bullish Yang Terjadi Anggaplah Bullish Yang Terjadi Nah Oke Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Dia Akan Mencoba Mengalami Kenaikan Dan Saya Bisa Memprediksikan Kenaikan Dia Yang Paling Bisa Masuk Dalam Logika Dan Dia Akan Coba Sampai Di Posisi 1.22060 Itu Yang Pertama Kalau Dia Masih Lebih Tinggi Lagi Dia Akan Mencoba Sampai Di Level Sini Menurut Saya 1.2260 Ada Level Yang Bisa Dicapai Bisa Turun Sampai Di Level 1.21654 Oleh Karena Itu Saya Ambil Main Aman Menurut Analisa Saya Pergerakan Dia Dari 1.21654 Sampai 1.22307 Harap Diperhatikan Tanda Tanda Ini Ini Yang Saya Berikan Ini Harap Diperhatikan Karena Biasanya Dia Akan Bergerak Di Seputaran Itu Aja Bisa Dia Sampai Di 1.2260 Atau Dia Balik Arah Atau Bisa Dia Akan Naik Terus Sampai 1.22307 Oleh Karena Itu Analisa 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 Lagi Tapi Penurunan Penurunan Dia Menurut Saya Yang Paling Rendah Di 1.21654 Selanjutnya Gold Bagaimana Gold Untuk Gold Bisa Dilihat Dengan Jelas Sekali Bahwa Pergerakan Gold Pada Hari Ini Tendensinya Sangat Kuat Beris Beris Sangat Luar Biasa Kuat Oleh Karena Itu Tanpa Membuang Waktu Lagi Saya Bisa Bilang Bahwa Tujuan D Yang Paling Akhir Dari Beris Sudah Barang Tentu Di 1.898 2.21 Itu Dan Menurut Analisa Apabila Terjadi Kenaikan Kenaikan Yang Paling Maksimal Itu Di 1.918 Itu Oleh Karena Itu Saya Bisa Bilang Bahwa Pergerakan Dari Gold Ini Sangat Reaktif Dan Bisa Kita Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Dari 1.898 Sampai 1.918 Pada Prinsipnya Dia Sekarang Masih Bermain-main Masih Sudway Akan Melihat Pergerakannya Kemana Tapi Secara Garis Pergerakan Yang Terhadap Gold Akan Lebih Mengalami Penurunan Atau Beris Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita Masuk Di USD Yen Jepang Bagaimanakah USD Yen Jepang Rekan Trader Untuk USD Yen Jepang Sudah Sangat Jelas Bahwa USD Yen Jepang Tendensi Harian Hari ini Lebih Banyak Muli 3 Dolar Amerika Sangat Kuat Sangat Kuat Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Bisa Lihat Disini Bagaimana Dia Akan Naik Kalau Seperti Seperti Saya Bisa Mengenali Sekenaikan Yang Paling Maksimal Sebenarnya Kalau Menurut Saya Dia Akan Sampai Daerah Sini Aja Tapi Oke Saya Berpikir Dia Sampai Di Arah Sini Nah Taruh Sekitar Situ 129.33 Tapi Haram Diperhatikan Apabila Terjadi Penurunan Dia Akan Coba Turun Sampai Di Level Yang Paling Terendah 128.318 Oleh Karena Itu Menurut Analisa Saya Dia Akan Bergerak Di Seputaran 128.124 Sampai 129.333 Oke Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Demikianlah Analisa Harian Kita Pada Saat Ini Dari Amarket Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Berikan Ini Memberikan Sedikit Wacana Wawasan Buat Rekan Trader Semuanya Tetap Beranalisa Beranalisa Dan Terus Beranalisa Karena Kesuksesan Kita Semua Tergantung Dari Analisa Yang Kita Lakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Dalam Profit Indonesia